Intro Sidang tindak pidana perdagangan orang dengan terdakwa Paulus Baun alias Amros masih bergulir di pengadilan negeri Batam Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dipimpin Ketua Majelis Hakim Marta Napitupulu, Reni Pitu Ambarita serta Egi Novita Dalam persidangan terdakwa Paulus Baun alias Amros didampingi penasihat hukumnya Sementara jaksa penuntut umum menghadirkan tiga orang saksi Masing-masing Peter Sonlai, Mardiana Sonlai, serta Wan Den Baishi Ketiga saksi ini memiliki hubungan saudara dengan terdakwa Paulus Baun Dalam kesaksiannya Peter menjelaskan kasus ini terungkap setelah ia datang ke Batam Untuk menjemput putrinya bernama Mardiana Sonlai Karena setelah satu tahun delapan bulan tidak pernah ada komunikasi dan pihak keluarga di NTT Peter menambahkan selama kasus ini bergulir keluarganya selalu diteror Dan diintimidasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab Sementara itu saksi korban Mardiana Sonlai di hadapan majelis Hakim mengatakan Bahwa selama bekerja sebagai pembantu rumah tangga Hanya menerima gaji tiga bulan dengan rincian per bulan 1,8 juta rupiah Namun sisanya dibayarkan oleh majikannya kepada PT Tugas Mulia Korban mengatakan awalnya ia ditawari bekerja oleh terdakwa sebagai penjaga bayi Namun faktanya ia dipekerjakan sebagai PRT melalui penyalur PT Tugas Mulia Dengan modus merekayasa dokumen berupa KTP Karena pada waktu itu korban masih berumur 14 tahun atau masih di bawah umur Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis Hakim kemudian menunda sidang selama satu pekan ke depan Dan memerintahkan penuntut umum untuk kembali menghadirkan saksi lainnya Dari Batam Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan